Selamat pagi anak ibu semuanya Pagi ini kita akan belajar biologi bersama ibu bunga Materi kita adalah mengenal pengertian serta tahapan dari respirasi aerob Respirasi aerob dapat diartikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa Yang memiliki atom C sama dengan 6 dan memerlukan oksigen Oksigen disini memiliki peran dalam menangkap elektron Dan kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan akan membentuk air atau H2O Kejadian ini berlangsung dalam tubuh kita yaitu di sitoplasma dan di mitokondria Di sitoplasma terjadi reaksi glikolisis Di mitokondria terjadi reaksi DO Dekarboksilasi oksidatif Siklus krebs dan transport elektron Ini adalah gambar sebuah sel Kemudian ini Adalah nukleus atau inti sel Kemudian ini semua yang di luar nukleus ini adalah organela sel Nah disini ibu tunjukkan yang disebut dengan mitokondria Ini ya mitokondria Mitokondria yang seperti biji kacang ini Kemudian bagian lain dari sel itu Ya yang berupa cairan-cairan ya Itu disebut dengan sitoplasma Nah sekarang kita akan melihat sebuah mitokondria Ya ini adalah membran luar Yang ini membran luar Kemudian yang ini adalah membran dalam Kemudian ini adalah matriks Kemudian yang ini yang berleku-leku ini disebut dengan kristal Ya sekarang kita masuk ke tahapan respirasi aerob Kita sudah mengerti bahwa respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen Sekarang kita akan melihat bagaimana respirasi ini berjalan dan hasilnya seperti apa yang kita dapatkan Maka kita lihat dulu reaksi respirasi aerob seperti yang terdapat pada slide C6H12O6 atau gula atau glukosa Ditambah 6O2 akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi sebanyak 38 ATP Sekarang kita akan lihat tabelnya Baiklah ibu akan menjelaskan tahapan dan tempat terjadinya respirasi aerob Yang pertama proses glikolisis terjadi di sitoplasma Bahan dasarnya adalah glukosa Produk yang dihasilkan adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP Saya kasih kata kuncinya 2 AN 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH 2 asam pirufat sebagai produk akhir dari glikolisis akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif Saya singkat DO Itu terjadi di matriks mitokondria Bahannya 2 asam pirufat yang berasal dari proses glikolisis Nah produk yang dihasilkan adalah 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH Saya singkat dengan 2 CAN 2 CO2, 2 asetil koenzim A, 2 NADH Kemudian 2 asetil koenzim A ini akan masuk ke siklus Krebs Tahap berikutnya Itu terjadi di matriks mitokondria Bahannya adalah 2 asetil koenzim A Yang berasal dari DU Dekarboksilasi oksidatif Produk yang dihasilkannya adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP Ibu singkat dengan 6 nenas, 2 Fanta, 4 coklat 6 nenas, 6 NADH, ini dia 2 Fanta, 2 FADH, 2 ATP, kemudian 4 coklat, 4 CO2 6 nenas, 2 Fanta, dan 4 coklat Kemudian glikolisis, DO, dan siklus Krebs Di sini ada NADH Ada NADH Ada NADH Dan FADH2 Itu adalah Energi yang harus ditukar dalam bentuk ATP Supaya dapat digunakan oleh tubuh Maka Itu akan masuk ke transport elektron di membran dalam mitokondria Dan akan diubah menjadi ATP Kita lihat di sini ada 10 NADH Kita lihat Di sini ada 2 Di sini ada 2, berarti 4 Di sini ada 6, berarti 10 NADH FADH di sini ada 2, ini dia Nah, 1 NADH itu nilainya 3 ATP Berarti kalau 10 x 3 sama dengan 30 Kemudian 1 FADH nilainya 2 ATP Maka 2 x 2 sama dengan 4 Berarti 10 NADH sama dengan 30 ATP 2 FADH sama dengan 4 ATP Maka totalnya adalah 34 ATP Pada proses glikolisis terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat Proses ini berlangsung di sitoplasma Dalam 2 reaksi yaitu Endergonik membutuhkan ATP Dan exergonik menghasilkan ATP Pada tahap ini dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH Setelah dari glikolisis Maka dilanjutkan dengan dekarboksilasi oksidatif atau DU DU sering disebut sebagai reaksi antara Dan berlangsung di matriks mitokondria Pada proses DU terjadi perubahan 1 asam pirufat menjadi 1 asetil koenzim A Pada glikolisis, 1 senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat Maka akan terbentuk 2 asetil koenzim A Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. Kemudian 2 molekul asetil koenzim A akan menuju ke tahap berikutnya yaitu siklus Krebs Siklus Krebs disebut juga daur asam sitrat Tempat berlangsungnya di matriks mitokondria Kenapa disebut dengan daur asam sitrat? Karena produk awalnya yang dihasilkan adalah asam sitrat Hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH Sering saya singkat dengan 6 NADH yaitu 6 NADH, 2 Fanta, 2 FADH, dan 2 ATP Kemudian sebenarnya ada tambahannya lagi 4 cokelat atau 4 CO2 Nah, selanjutnya masuk ke transport elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH-2 Yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya Menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh Nah, transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH-2 menjadi energi yang terbentuk ATP Berbentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh Tempatnya di kristal Satu NADH itu setara dengan 3 ATP Satu FADH-2 setara dengan 2 ATP Maka berapa jumlah total ATP yang dihasilkan? Kita lihat pada tabel Di glikolisis 2 NADH Di U 2 NADH Siklus Krebs 6 NADH Kalau ditotalkan ini berarti ada 10 Nah, 10 NADH berapa ATP? Maka 10 x 3 sama dengan 30 ATP Maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 38 ATP Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria Dan itu membutuhkan energi 2 ATP Maka hasil bersih dari respirasi aerob adalah 36 ATP Yaitu dari sini 38 dikurang 2 Untuk dipakai di awal 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria Sehingga hasil ATP adalah 36 Demikianlah materi kita pada pagi hari ini Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat berkenan kepada NADH sekalian Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Terima kasih